. Nikita Mirzani rupanya masih akan berurusan dengan Dito Mahendra. Dito Mahendra melalui pengacaranya berharap Nikita Mirzani dihukum seberat-beratnya bahkan hingga 12 tahun penjara. Hal ini kata pihak Dito Mahendra karena Nikita Mirzani telah menimbulkan banyak kerugian. Termasuk kerugian bisnis Dito Mahendra. Diketahui artis Nikita Mirzani baru saja lepas dari jerat hukum UITE terkait dengan Dito Mahendra. Keberatan Dito Mahendra ini disampaikan melalui pengacaranya Yafet Risi. Bahkan kata dia, Nikita Mirzani terancam 12 tahun penjara atas kasus pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap Dito Mahendra. Yafet Risi menjelaskan bahwa Nikita Mirzani sudah menyebabkan kerugian material. Yafet Risi menyebabkan Nikita Mirzani terancam hukuman 12 tahun penjara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.